Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Cirebon Channel Petani Milenial Dalam video kali ini saya akan mencoba membahas mengenai Hama penggorok daun atau Hama ulat ukir Atau Liryomiza SP Pada tanaman kacang panjang Bagaimana serangannya dan apa saja yang diserangnya Untuk yang sudah subscribe di Cirebon Channel Petani Milenial Saya ucapkan terima kasih Dan yang baru menonton di video Cirebon Channel Petani Milenial Silahkan subscribe Yuk dilanjut Dalam budidaya tanaman kacang panjang Tidak terlepas dari Hama dan penyakit yang menyerang tanaman kacang panjang Salah satu Hama penting kacang panjang adalah Hama penggorok daun Dan Hama ini banyak memiliki nama atau sebutan di setiap daerahnya Ada yang menyebut lalat bibit atau ulat ukir Keberadaan Hama penggorok daun atau ulat ukir di area pertanaman kacang panjang Biasanya tidak sampai menyebabkan kegagalan panen Namun dapat mengakibatkan berkurangnya hasil dan penurunan kualitas kacang panjang yang dihasilkannya Untuk menanggulangi Hama tersebut Diperlukan pengetahuan tentang siklus hidup dan cara menyerang Hama penggorok daun tersebut Hama penggorok daun atau ulat ukir adalah serangga yang menjadi Hama penting Karena Hama ini banyak menyerang tanaman dari komoditas sayuran Contohnya mentimun, oyong, tomat, buncis, dan kacang-kacangan Termasuk juga tanaman kacang panjang Imago Hama penggorok daun berukuran 1,5 mm Berwarna hitam kecoklatan Dan terdapat bintik kuning pada tubuhnya Bagian kepala berwarna kuning Abdomen berwarna kelabu dengan bintik kuning Dan mesonotumnya berwarna hitam keabuan Dengan mesopleura berwarna kuning Bagian toraks dan atas kelihatan hitam mengkilat Sekitar 1,4 sampai 1,3 bagian tepi mata berwarna hitam Imago betina memiliki abdomen yang lebih panjang Dan kokoh dibandingkan dengan yang jantan Panjang sayap sekitar antara 1,25 sampai 1,75 mm Rata-rata ukuran Imago betina adalah 1,5 mm Sedangkan jantan 1,3 mm Lama hidup Imago tergantung dari kondisi lingkungan Dalam siklus hidup hama penggorok daun Lalat betina menusukan ovipositornya pada permukaan atas daun Kemudian memakan cairanya Penusukan juga dilakukan pada saat meletakkan telur pada permukaan daun Telur hama penggorok daun berbentuk ginjal Warna agak keputih-putihan dan tembus pandang Dengan ukuran antara 0,25 sampai 0,3 mm Stadium telur berkisar antara 2 sampai 4 hari Selama hidupnya jumlah telur yang diletakkan oleh betina rata-rata 160 putir Larva berbentuk silinder Warna putih bening dan menyerupai tempayak Larva terdiri dari 3 inistar Dan masa perkembangan masing-masing 2 sampai 4 hari Larva yang baru menetas langsung menggorok jaringan mesofil daun Dan tinggal di dalam liang korokan selama hidupnya Korokan semakin melebar dengan semakin besarnya ukuran larva Atau semakin besar larva, semakin besar liang korokannya Setelah larva berganti kulit, meninggalkan kait mulut yang berwarna hitam dan keras Ditinggalkan di dalam liang korokan Dan ini dapat digunakan untuk mengetahui tahap instar Larva instar akhir akan keluar dari daun Dan membentuk pupa pada permukaan atas daun Kemudian akan menjatuhkan diri ke tanah Fase pupa berlangsung selama 5 sampai 12 hari Pupa berwarna kuning kecoklatan Berbentuk oval memanjang yang menyempit pada ujungnya Dengan panjang 1,5 mm dan lebar 0,75 mm Imago yang muncul dari pupa biasanya pagi hari Imago yang baru muncul langsung berkopulasi Dan pada hari berikutnya Imago mulai meletakkan telur Dan seterusnya siklus hidupnya seperti itu Hama penggorok daun atau ulat ukir pada tanaman kacang panjang Akan terlihat ke jalannya pada daun tanaman muda Umur 14 sampai 30 hari Dengan ciri berbintik putih Kemudian menjadi kuning Dengan titik kecoklatan di tengahnya Titik coklat tersebut merupakan tempat atau bekas tusukan hama Sewaktu menghisap cairan tanaman Dan tempat meletakkan telur Cara pencegahan dan pengendalian Hama penggorok daun atau ulat ukir Adalah Lakukan pergiliran tanaman Penanaman dilakukan secara serempak Pada awal penanaman Atau pada saat tanaman masih muda Lahan diberi mulsa dari jerami padi atau alang-alang Atau mulsa plastik Bagian tanaman kacang panjang Atau daun yang terserang hama ukir Atau penggorok daun Segera dipetik Dibakar Atau dipendam di dalam tanah Dan cara pengendalian hama penggorok daun Atau ulat ukir pada tanaman kacang panjang Dengan menggunakan insektisida Bisa menggunakan insektisida berbahan aktif Provenovos Dimehipo Abamektin Dan Siromazin Inilah contoh insektisida dengan bahan aktif Provenovos Yaitu Kurakron Detakron Insektisida dengan bahan aktif Dimehipo Yaitu Sidatan Sepontan Dan Hokitan Insektisida dengan bahan aktif Abamektin Yaitu Agrimec Vidamec Kronus Dan Demolis Insektisida dengan bahan aktif Siromazin yaitu Trigar Sirotex Pilih salah satu saja dari jenis insektisida tersebut dan lakukan penyemprotan pada waktu pagi atau sore hari dengan keadaan cuaca yang cerah Namun lebih baik pada sore hari menjelang malam hari karena semua hama pada aktif menjelang malam hari Demikian penjelasan mengenai hama penggorok daun atau hama ulat ukir pada tanaman kacang panjang Semoga bermanfaat Terima kasih Jangan lupa subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih